Intro Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Das di channel ini Nah kali ini saya akan bikin konten tentang channel Limbata Unik guys Yaitu saya ingin beli channel Limbata Unik itu guys Nah kira-kira seperti apa Limbata nya Nah sebelum itu silahkan support saya dengan cara subscribe channel ini Klik tombol merah di bawah dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Nah oke sekarang saya sudah berada di rumah orang yang punya Limbata Unik itu guys Dan disini saya daping ya karena gak enak kalau saya ngomong-ngomong disana Bisa kalian lihat ya disini ada banyak ikan dari mulai cana-cana kayak gini Dari baby kayak gini Terus ada Limbata Per juga disini ada ikan pancingan juga disana guys Dan banyak lagi Dan yang saya cari adalah ini guys ya Limbata Uniknya Ini dia Limbata Uniknya guys Seperti yang kalian lihat ya Ini itu Limbata Short Body atau SB Tapi garis juga guys Karena badannya itu pendek dan bengkok-bengkok kayak gitu ya guys Jadi bisa dikatakan Short Body plus garis juga guys Ini bisa terjadi karena kelainan cacat fisik sejak dari awal menatas ya guys ya Jadi emang bawaan dari lahir Jadi kalau udah besar nantipun kemungkinan akan tetap seperti itu badannya guys Tapi cacat fisiknya ini itu malah bikin dia unik gitu ya guys ya Beda dari lainnya gitu ya Dan ini itu hasil CP ya guys ya Atau hasil breeding sendiri sih masnya itu Dan usianya udah sekitar 1 bulanan guys Oke sekarang langsung aja kita bungkus limbatannya Kita bawa pulang oke Nah oke sekarang saya udah ada di rumah Dan kebetulan tadi saya juga gak cuma beli cana limbata aja Saya juga beli cana pulkra dari si masnya itu ya guys ya Karena saya suka ya jadi saya beli aja guys Ini dia ya cana pulkra-nya guys Ukurannya sekitar 14 cm Ya buat tambah-tambah koleksi di rumah aja ya guys ya Biar lengkap gitu koleksinya Oke lanjut ini dia cana limbatan uniknya guys ya Nah ini dia cana limbatan SP plus garisnya guys Yang udah saya beli tadi ya dari masnya Dan tanpa lama-lama langsung aja kita masukin ke tengnya Oke sekarang limbatannya udah saya aktimasi ya sekitar 15 menit Dan langsung aja kita buka guys ya Tapi karena saya lagi pegang kamera dan kalau pakai satu tangan gak bisa ya guys ya Jadi saya skip aja videonya Oke ini dia limbatannya setelah masuk di tengnya guys Karena dia bener-bener baru masuk di teng Jadi dia masih perlu adaptasi Kita tinggal aja mungkin selama beberapa jam ke depan Karena dia habis dari perjalanan juga ya guys ya Biar dia tenang dan gak stres lagi oke Oke guys sekarang udah semalam ya Dan ini dia kondisinya Kalau kita goda-goda pakai karet kayak gini Dia udah mulai ada respon guys Bentar kita tunggu lihat Nah dia udah mulai ada respon dikit-dikit ya guys ya Nah kalau udah kayak gini Berarti dia udah mulai adaptasi sama air barunya guys yang ada disini Jadi udah aman ya Kalau misal kita goda-goda atau kita cek iserasi udah aman Kita goda-goda pakai mainan kayak gini ya Tuh bisa kalian lihat Dia udah mulai ada respon ya Tuh walaupun masih malu-malu kayak gitu guys ya Tuh masih kayak malu-malu buat ngejar karetnya itu ya guys ya Karena dia itu masih takut ya sama orang Jadi kalau dideketin atau kita aja interaksi kayak gini Dia itu masih waspada masih takut gitu ya guys ya Dan karena masih ban juga Jadi wajar kalau dia takut sama orang Nah karena masih ban juga Jadi saya karantina guys Saya karantina dulu Ini tank karantina ya guys ya Bukan tank utamanya Jadi mungkin seminggu ke depan saya pindah ke tank utamanya Biar dia datasi sepenuhnya sama air yang ada disini Biar cocok dulu Bener-bener cocok dulu sama air disini Baru saya pindah ke tank utamanya Yang lebih besar ya guys ya Nah jadi gimana nih menurut kalian limbatannya Unik ya tentunya Mungkin diantara kalian juga ada yang punya limbata unik Yang lebih unik daripada punya saya ini Ya walaupun beda dari limbatan pada umumnya Tapi malah bikin limbatan yang unik itu Jadi istimewa Karena bahkan sekarang udah ada kontes Kategori cana unik Bukan hanya limbatan aja Melainkan semua jenis cana yang punya Keunikan tersendiri Contohnya di kontes GRC kemarin ya Katanya ada kategori kelas cana unik Dimana disitu terdapat banyak beragam cana Yang mempunyai keunikan tersendiri Ya kalaupun gak ada kontes pun Cana yang unik itu tetap menar Ya buat kita rawat Karena kayak jadi punya koleksi yang rar Atau jarang orang punya gitu ya guys ya Oke guys segini aja video dari saya Semoga menghibur Dan mohon maaf bila ada kesalahan Dan terima kasih juga Buat kalian yang udah support saya selama ini Terima kasih banyak Cukup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh